alright, so we are in Brisbane bersama Faris yang satu semester udah kuliah di Unimalk Unimalk adalah University of Melbourne dan before, waktu Faris sebelum berangkat kita ngobrol dan sekarang after kita lagi ngopi-ngopi di antologi di charlotte street enak kopinya dek? enak enak? sebagai barista apa ini keunggulannya? latihnya serius kalau yang gak serius yang gimana? kayaknya gak serius bikinnya sambil main-main iya, iya, iya serius maksudnya enak? roastingnya enak? iya, roastingnya enak gak gosong gitu alright, so gimana dek setelah 6 bulan kuliah di Melbourne apa? first, first, first expression lah ya setelah kuliah di Melbourne apa sih dek 6 bulan ini gitu satu semester ini? kuliah di Melbourne yang pertama pasti challenging karena sistemnya tuh beda banget sama di Indonesia sistem apa? sistem pembelajarannya oke karena kalau di sini tuh kita tuh satu subject tuh dibagi dua ada banyak, ada empat jenis tipe kelas dan kebanyakannya tuh kelasnya ada yang tipenya itu lecture sama tutorial jadi ada empat? iya, ada empat jenis lecture lecture tutorial seminar workshop lecture, tutorial, seminar, workshop ini empat-empatnya tuh maksudnya kalau di kita gak ada? aku waktu S1 sih gak ngerasain oke terus terus? jadi tuh kalau di lecture itu tuh kita lebih one way jadi itu tuh tempat dimana kita belajar ngedengerin semua teori semua tentang info-info mengenai subjeknya oke tapi di tutorial itu tuh kita tempat dimana kita aplikasikan si teori sama ilmu-ilmu yang udah kita dapetin dari lecture jadi kalau lecture one way? lecture one way terus ke teori? eh sorry ke practical-nya practical-nya tutorial di tutorial? hmm jadi di situ ada yang ngapain? jadi kalau di tutorial itu biasanya kita dikasih studi kasus oh terus nanti kita pecahkan berdasarkan teori yang udah kita dapet di lecture oke dan sebelum lecture tuh biasanya kita punya reading materials hmm se reading materialsnya jadi per minggu itu tuh kita harus terbiasa baca tiga artikel satu buku satu buku? satu buku kadang satu buku seapalah waktunya? seminggu seminggu sebukunya? iya itu apa lo gak? ee ya lumayan sih handbook-handbook gitu? atau emang buku kayak kotler yang? kotler? kotler keler? kotler? ada belajar kotler kak? belajar kotler keler oke terus? nah jadi tuh kalo misalkan di kita tuh uniknya di sini tuh kalo kita mau lecture tuh kita dapet ilmunya hmm tapi sebelum kita dapet ilmunya tuh kita harus equip diri kita dulu dengan membaca reading materials yang dikasih oke 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 nice banget ya jadi beda jadi ada lecturing tutorial tutorial workshop seminar seminar apa ini? kalo seminar itu tuh lecture sama tutorial disatuin jadi kelasnya tuh tiga jam sekelas banyak kan orangnya? kalo tutorial sedikit karena lebih ke grup-grup gitu oke studi kasus oke kalo lecture tuh satu angkatan semuanya duduk di satu tempat yang sama hmm oke 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 wah menarik banget ya jadi memang sistemnya juga beda gitu ya oke nah terus gimana sih ada beradaptasinya gimana? kan pasti hektik ya? udah datang kesini sendiri terus apa namanya ya gak ada sodara ya terus temen kan gak ada ya? gak ada kesini yang temen udah kenal lama ya gak ada jadi bener-bener datang sendiri oke nah gimana sih adaptasinya? adaptasi sama lingkungannya adaptasi sama lingkungannya? oke eh pertama tuh cukup sulit eh karena emang dulu tuh pernah tinggal di Jakarta sendirian juga oh iya bener setelah lulus bener perasaan ini tuh jauh lebih berat daripada waktu pas harus tinggal di Jakarta sendirian oke karena tuh pertama datang sampai Melbourne aja tuh gak tau gitu harus ngapain dari airport ke tempat tinggal tuh gak tau harus naik apa terus udah gitu kayak beneran harus figure out hari itu saat itu juga gitu ngapain gitu ya? kayak mempelajari sistem secepatnya oke cukup sulit dan it takes time oke untuk the first days totally sucks karena hahaha pas pertama datang ya? iya oke kebayang sih iya iya jadi tuh yang aku rasakan tuh gak banyak orang bilang bahwa the first day we asleep and the first morning we wake up is going to be like the hardest hmm karena kita sadar bahwa kita tuh sama diri kita sendiri gak ada yang akan bantuin in a way gak ada yang bangunin gak ada yang nyiapin makan iya 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 sih nyobain lah terus 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 begitu inget banget pas pertama datang itu tuh capek banget karena perjalanan 7 jam gak bisa tidur di pesawat hmm terus udah gitu akhirnya tidur pas bangun tuh kayak oh shit sendirian nih gue gitu kayak kayak wow i'm totally all by myself oke sendirian nih gue ya sendirian nih kayak tadi kan hari pertama saks ya mhm beradaptasinya gimana deh? iya iji emm wow hah? 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 jadi waktu pas pertama ya pertama bangun akhir oh kita sambil jalannya ok eh belum nek? belum terus yeah saat waktu pas sadar bahwa ternyata gue sendirian banget pas bangun gitu ya pas bangun emm terus udah gitu ya Pause sebentar Terus kayak realizing Bahwa ya life goes on And just don't look back Yaudah Mencoba aja sebaik mungkin Untuk beradaptasi dengan sistemnya Sistemnya ada Jadi pas bangun Nah jalan aja kita Bangun jalan ya Pas bangun jalan Pas bangun Adek merasa bahwa sendirian Banget gitu kan Terus Yaudah ya mau gimana lagi Nah terus apa sih Adaptasi yang paling beratnya Adaptasi yang paling berat Kayaknya selama ini tuh selalu Dimanjakan sama Selama ini tuh selalu dimanjakan Sama Bantuan orang-orang Dimanjakan sama orang lain Dimudahkan gitu Dimudahkan ya Terus Maksudnya selama di Indonesia Kalau mau makan gampang Gojik, gofood semuanya affordable Oke Tapi disini tuh beneran Aku sih bilangnya Segala proses ini tuh Bukan hanya education process Tapi tuh lebih kayak Live bootcamp Live bootcamp? Maksudnya gimana? Oh keren nih? Rasanya keren It's actually my friends Say that it's live bootcamp Oke Jadi tuh kayak Relearn how to live this life Oke The idea of Getting to know how to do things all over again Eh by the way ini ada Herme tuh Kita mau beli Herme gak? Nanti aja ya Terus-terus deh Ya jadi kayak Kayak restarting live gitu loh Rasanya Restarting live ya? Karena belajar lagi Gimana caranya Jalan tuh harus dikira atau di kanan sih? Nyebrang tuh gimana sih caranya? Terus ya Mencoba mempelajari banyak hal Dimulai lagi dari awal Hmm Terus apa yang paling challenging? Tadi kan belum terjawab Oh oke Yang paling challenging The most challenging Semuanya challenging Tapi yang paling challenging apa ya? Yang menurut Ade Wah ini sih Gawat lah gitu Adaptasi yang paling gawat Yang paling menurut Ade Susah gitu Kayaknya Make friends Oh berteman? Ya Karena Kenapa disini individualisme? Sebenernya enggak Cuman karena udah lama Punya teman yang itu-itu aja Jadinya tuh harus belajar lagi gitu Caranya Untuk Make friends Oke Dan Yang kedua tersulit adalah How to do small talks Small talks tuh maksudnya? Basa-basi? Basa-basi Tapi disini tuh Basa-basi nya genuin banget Contohnya? Jadi tuh Kadang tuh dari Mau beli kopi Mereka akan nanya How are you doing? Ya kita jawab Seperti biasa Terus kayak kita tuh Kadang jadi bahas tentang musik Yang ada di Cafe nya saat itu Terus udah gitu Jadi Waktu itu pernah Datang ke sebuah cafe Jadi ngebahas tentang musiknya Yang dimana musiknya itu adalah Musik dari game yang aku suka Terus Ternyata si barista nya juga suka game itu Ya ampun lucu banget Terus jadi Nyambung dari sesuatu yang Apa ya Nyambung dari sesuatu yang Common gitu Ya 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 Terus kayak We spend about half an hour Talking about our favorite characters Ya it was fun Kayak bahasa basi itu ternyata Nggak negatif Oke Tapi kayak bahasa basi itu Ya Just trying to do a casual talk If that make sense Ya Oke jadi Jadi buat adek Berbahasa basi itu Rada-rada Susah Susah pada awalnya Susah banget Kenapa emang deh Susahnya? Kayaknya emang Emang aku orangnya Kurang Kurang berbahasa basi? Kurang bersosialisasi Kurang berbahasa basi Oke Ya Itu sih dua hal yang paling susah Apa ya Hubungan antar manusia ya Oke Terus Berapa lama ada adaptasi ya? Dua bulan Kayaknya Kayaknya dua bulan Kayaknya bisa dibilang Kurang lebih dua bulan Dua bulan ya? Setelah itu Udah menemukan nyamannya lah Untuk tinggal sendiri Sama diri sendiri Di negara Yang Negara orang gitu Bisa kita bilang Dan ya I finally get it Oke Oke Wah Menarik juga ya Terus Kan adek Pertama kan langsung Dapet Rumah kan Apartemen kan Terus pertama kali kenalan Nama siapa adek? Pertama kali kenalan itu Hama Jadi tuh rumahku tuh Sharing apartment Ada lima orang Lainnya di dalam rumahku Pertama kenalan sama orang Di seberang rumahku Ada yang namanya George Di seberang T kan ada A ya? Berarti yang di F-O-H-A-H Terus 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 udah gitu Ya udah Akhirnya itu orang pertama Yang kita kenalan Terus udah gitu Si George udah lama disini? Baru-baru Oh baru juga? Baru juga sama Mulainya sama Hmm Terus udah gitu Akhirnya ya Kita mencoba ngobrol Masak-masak bareng Oke Dan ya It's fun Seru aja ya Oke 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 Terus kan si George Di depan ya Terus Adek kenalan Dia juga baru Dia baru Tapi lebih duluan dari adek Berapa lama? Kayaknya lebih duluan Semingguan Karena dia beda kampus Oh bukan Unimelp Bukan Unimelp Di RMIT Oh jadi si Scape itu tuh Bebas terserah siapapun Bebas Asalkan student Oh itu khusus student aja ya? Oke 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 Nah Terus Cerita deh Adekan Flight ya Dari Cengkareng Terus Di Apa namanya Landing di Tula Marin Habis dari Tula Marin Terus Pake Skybus Pake Skybus Itu tau dari mana Gitu-gitunya Nanya Googling Kan belum ada internet Di Tula Marin kan ada free internet Oh ada free internet Free wifi Iya 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 Terus Terus Turun Tula Marin tuh Langsung beli Provider Jadi kayak Oh yang turun di sebelah kanan itu ya Pake Optus ya Vodafone Oh Vodafone Vodafone pernah jadi Apa namanya Sponsornya MU by the way Ya gak penting sih Terus-terus Anyways Terus udah gitu Cari tau Kayak takes Almost an hour Setelah landing Ngambil koper Cari tau dulu gimana caranya Karena tuh Gak sempet research Karena sebelum Pergi tuh Ada kerjaan Jadi beresin kerjaan Sampai di airport tuh Masih ngirim kerjaan Kerjaan apa? Ada design buat LPDP-nya Oh oke Oh design Ada bikin design Aku bikin design Buat? LPDP Jadi tuh ada angkatan gitu lah Oh Persiapan keberangkatan Angkatan-angkatannya Terus udah gitu Akhirnya tau pake skybus Naik skybus Turun di Kemarin Southern Cross Station Jadi waktu saya kesini Juga ada kasih tau Pokoknya naik skybus 20 dollar Sampai ke Southern Cross Turun di Aviz ya Di Si Aviz Terus Naik tram Dan ada free tram zone Wah seru lah pokoknya Terus 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 udah gitu Saat itu belum ngerti Cara pake tram Jadi itu dari Southern Cross Sampai depan Queen Victoria Market Aku dorong-dorong Kopernya sendiri Dari mana? Dari Southern Cross Ke Victoria Market Lumayan 30 menit jalan lah Ada Gede banget Satu ya tapi ya Koper sama tas backpack gitu lah Terus 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 udah gitu Dan disitu Mulai kayak Wah ini gimana ya Cara ini itu Cara Mulai mempelajari kotanya Terus gitu Tapi First goalnya First checkpointnya Yang penting Sampai dulu aja Karena butuh istirahat Itu soalnya flight 7 jam ya Flight 7 jam Sampai jam 8 Itu datang Datang udah ready si unitnya Belum Jadi ada belum tau unitnya dimana? Belum 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 tau Karena tuh Sebenernya check in itu tuh Setelah jam 4 sore Tapi aku udah email Jadi tuh dipercepat Cuman aku tuh Nyampe jam 8 Nyampe di Akom itu tuh jam 11an Jam 11 itu Ternyata belum ready Jadi harus nungguin dulu Di bawah beberapa jam Gitu lah Oke Oke Datang Udah Terus Ke atas Nunggu berapa 4 jam waktu itu katanya? Iya Terus naik Naik Udah ada orang-orang Di dalam situ? Baru ada George Karena saat itu tuh Lagi libur summer break Oh summer break Lagi Sisanya tuh lagi pada pulang Ke negaranya masing-masing Berarti ini sekarang ada lagi winter break Lagi winter break Setiap break berapa lama sih? Winter break itu 1 bulan Summer break itu 3 bulan Oh enak summer lama ya? Summer lama Kenapa? Lebih lama? Karena Masa-masa pulang kali ya? Kayaknya summernya lebih lama Karena summer lebih enak Oh Ya lu gak nyaman winter atau? Winter mah Oh derajat Anjir Itu malah Kalau summer bisa sampe 40 Lebih banyak heatwavesnya Oh heatwavesnya Gak bisa keluar rumah Sampai gak bisa keluar rumah? Heat stroke Heat waves Heat stroke Oke Oke Sudah terus Pertama kali masuk ke kamar ngapain? Pertama kali masuk kamar Jadi tuh disini ada yang namanya inspections Inspections form Jadi kita harus nge-foto-fotoin dulu kondisi kamar awalnya tuh gimana Oke Untuk kita submit Jadi nanti waktu pas kita tinggalin akomodasinya Kita gak tanggung jawab Kita gak usah harus dipotong uang depositnya Kalau misalkan ada lubang Kita udah pas dateng tuh ada lubang Jadi aku fotoin dulu Oh jadi ada ya pokoknya inspection before after ya? Inspection dulu udah inspection baru tidur Oke Tidur sampe besok harinya jam 11 pagi Inspection terus tidur? Tidur ya Oke Sudah terus kan tadi abis inspection ya? Hmm Tidur Tidur terus? Terus udah gitu besoknya Waktu tidur tuh kasur belum ada apa-apanya Maksudnya belum ada Maksudnya belum ada Maksudnya belum ada spray Belum ada bantal Jadi kasur aja? Kasur aja Oke Terus udah gitu baru besoknya akhirnya Pergi untuk beli bantal Beli selimut Beli kasur Beli panci Oh gitu Kemana itu ada beli? Kmart Ada namanya Kmart Oh iya Jadi pokoknya dateng tidur dulu aja ya? Udah Wah kebayangnya Sendirian ya? Tapi seru sih deh Seru sih Terus-terus? Terus udah gitu ya Belanja Udah belanja Mulai Mencoba Meraba-raba Gimana caranya hidup disini Terus Ya Belanja Apa? Groceries Untuk seminggu Meal prep Jadi aku tuh kalau disini Masaknya sekali Untuk satu minggu ke depan Ada yang masak apa sih? Apapun Yang ada Menu-menu yang kayak di tiktok Di instagram Yang mudah-mudah Tapi paling sering nasi goreng Karena paling mudah Nasi goreng? Nasi goreng paling mudah Paling kenyang Oke Sama tortilla lah Soalnya kalau jajan mahal ya? Jajan agak mahal Kalau harus eat out Iya sih Setiap hari Tapi ada nasi hainan terenak Di Melbourne Selama ini Namanya nanyang Only ten dollar Ten dollar Dan itu enak banget Nanyang di Chinatown-nya Melbourne Baru nemunya juga kemarin Baru nemunya kemarin ya Terus deh Pertama kali ada belajar sistem Abis bangun ya Kan ada yang gak tau cara belanja Gak tau kemana Itu googling semua Enggak sih Kayaknya kalau hal itu tuh Susah untuk di googling Jadi Jadi Jangan takut untuk salah Oke Sounds cliche Tapi it's true Jangan takut untuk salah Maksudnya gimana? Karena waktu pas Belanja di Woolies Ternyata disini tuh Udah jarang banget Kasir yang ada orangnya Oh iya emang? Terus? Jadi kita tuh Kalau belanja tuh Bawa dulu belanjaannya semuanya Nanti ditaruh di satu sisi Terus udah gitu Kita scan Udah scan Kita taruh di sisi seberangnya Karena beratnya itu tuh Akan dihitung Benernya kita Beli barangnya tuh Sesuai dengan yang kita scan Oh Nah itu tuh aku gak ngerti awalnya Aku kayak udah scan Masukin aja ke tas gitu Terus? Terus udah gitu Lampunya ternyata nyala kan Merah-merah Terus udah lampunya nyala-merah Disamperin Terus Yang pertama adalah Jangan takut salah Yang kedua Tanya gitu Kayaknya disini tuh Kita harus banyak nanya Iya, 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 iya Terus apa sih deh Culture shock Yang Wah adek Kayaknya ini berat banget Oke Wow Pasti cebok ya Iya, iya, iya sih Itu sih Karena disini gak ada Bidet Gak ada bidet Pakai tisu Bisa sih Pakai portable Iya sih Gimana kemarin Kurang airnya Kurang air Kurang sih Kurang enak memang Jadi kalau disini Sekalian mandi aja Iya, bener 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 Dan itu membuat kita Jadi gak terlalu banyak makan Karena males untuk Males BAB Bener Iya Bener Bener Terus apa lagi deh Terus Culture shock Sebenernya gak yang paling berat Tapi Yang paling sulit Untuk Dipelajari Jadi tuh Kalau disini tuh Apa-apa tuh Semua orang memulainya tuh Dengan how are you doing How are you doing Kita kan kalau mau beli apa-apa Kayak Hi, how are you doing Hi, how is it going Semuanya tuh pasti nanya How are you doing Mungkin di Indonesia juga Kita sering nanya Apa kabar Tapi tuh kayak disini tuh Aku tuh gak tau Awalnya kayak Seberapa jauh Orang mau tau How am I doing That day Kayak Ini tuh Gimana cara responnya Ya kan Tinggal dijawab aja No worries Terus Ya itu sih Yang sampai akhirnya Aku nyari di Youtube How to do small talks How to do small talks Jadi tuh ternyata Kayak Kalau ditanya How are you doing Oh dia tuh Ibaratnya hanya mau tau aja Hari kamu gimana Ya kan jawabannya simple aja kan Sebenernya simple Good gitu ya Great day Ya Ya I'm doing great Yes Nah Dari datang ke kuliah Berapa lama Seminggu Seminggu Apa preparationnya itu Waktu itu Pertama preparationnya itu adalah Udah lama gak belajar Belajar as in As in a educational institutions Jadi tuh mempersiapkan diri lagi Bahwa gue ini tuh gak tau apa-apa Jadi kayak gue gak mau Kebetulan tuh belajar sekarang Ada hubungannya sama pekerjaan yang sebelumnya Tapi aku tuh gak mau Membawa pekerjaan yang sebelumnya Itu tuh kayak Oh gue udah tau ini nih Oh gue udah tau itu tuh Tapi tuh kayak Empting the bottle Ya ya pretty much Jadi kayak Ingin menyerap aja disini modenya Jadi preparing myself untuk Relearn how to learn Ya Oke Seminggu ya Seminggu Terus di kelas kan Begitu masuk pertama di kelas Gimana tuh deh Dosen Apa Perkenalan Ada gitu-gitu gak sih Ada Ada ospek gak Oh ospeknya disini Edukatif Jadi gimana Jadi kalau disini ospeknya Gimana caranya bikin esai Gimana caranya Ngomong Dalam bahasa Australia Jadi kayak kita get used to Disini tuh Kalau buang sampah tuh Bukan throw out Throw out Tapi chuck out Chuck out Ya chuck itu tuh Dipakai untuk Replacing throw Jadi tuh kayak Kita dibiasakan Untuk bahasa-bahasa kayak gitu Chuck out Ya Oke Terus udah gitu Cukup edukatif Jadi tuh beneran Kita disiapin untuk Gimana caranya Surviving During the Semesters Terus ada juga kayak Speed friend Speed friend Speed friending Apa itu? Jadi tuh kayak kita nanti Disatuin sama satu kelompok Dari berbagai negara Terus nanti kita disuruh Ngobrol aja gitu Di meja Oke Supaya kita Bisa berteman Bisa punya temen lah At least Orang Indonesia banyak deh Lo macu Cukup banyak Di kelas adek? Kalau di kelas aku tuh Hanya 4 Kenal semua? Baru saat itu kenalnya Oh iya maksudnya Kenalan lah ya Saat itu Terus sekarang jadi kenalan Jadi kenalan gitu kan Oke Apa sih sebutnya fakultas? Sejurusan atau seapa? Jurusan Jurusan Oh sejurusan Karena kalau fakultas Iya jurusan Jadi 4 orang ini Bareng sekelas sama adek? Satu jurusan Belum tentu sekelas Oh oke 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 Jadi pas belajar Orientasinya gitu ya? Oke Terus deh abis orientasi Itu tuh udah langsung belajar deh Udah Jadi Gak ada Kayak week Week pertama Gak ngapa-ngapain gitu Gak kita langsung Hajar belajar Dan Dosennya tua-tua? Dosennya Enggak sih Biasa Gak perlu tua gitu ya? Tapi yang aku suka Semuanya tuh Practitioner Practitioner Jadi dia bukan Bukan hanya tau teori gitu ya? Bener banget Dia bener-bener Aplicable gitu ya? Maksudnya dia pernah Misalnya bisnis Dia juga Bisnis juga gitu ya? Terus deh Kan kendala ya mungkin ya Yang penting untuk kita ketahui Adalah bahasa deh Gimana deh? Gimana? Untuk Sebulan pertama Kayaknya akan sulit Ada rasa capek gitu Ngedenger dan Berbicara bahasa Inggris Karena gak biasa Dan otak kita kayaknya Lebih Lebih memproses gitu kan? Oke Nah tapi tuh kayak Makin sini akan Get used to it Tapi emang setuju Itu akan hal yang susah Pada kewalaian Belum kan orang sini tuh Sukarada cepat ngomongnya Jadi kalau ngejelasin Habisnya bener-bener Hah? Gitu Iya kasi? Setuju Setuju Oke Oke Terus Ada apa gimana Practice-nya? Practice-nya adalah Active listening Nah ini adalah Salah satu hal yang Terasa banget Jadi kalau ngedengerin tuh Beneran harus aktif Gak hanya dengerin In background Tapi beneran Active listening Oke Ya kan Kalau si dosennya Rata-rata orang sini Yap Aku Kebanyakan orang Australia Hanya satu orang Singapura Ada satu orang Chinese Kan aksennya beda-beda ya? Beda-beda Totally different Iya Nah Gimana deh Perbedaan Kayanya yang singlish-singlish gitu Rada hece ya? Singlish Rada susah? Agak susah Nah yang paling susah menurut Anda Kuliah dengan bahasa aja dulu ya Apa? Siapa? Siapa dosen yang mana? Australia asli sih Yang paling susah Oke Ya Karena kita Apa ya? Kayak agak cukup beda Dengan apa yang sering kita denger di TV-TV Di film-film Kayaknya itu jarang banget deh Di film-film tuh Aksennya aksen Australia Aksen Australia susah gitu? Oke Terus Believe it or not Orang yang dari Perth Itu sama orang yang dari Melvin Itu beda Apanya? Cara ngomongnya Oke Kayak Kalau misalkan dari Perth itu Dia ngomongnya data Tapi orang Melvin tuh ngomongnya data Dara Dara? Dara and data Jadi tuh kayak Kita harus agak-agak mikir dulu gitu Walaupun itu dari satu negara yang sama Oh iya ya? Iya Wah menarik juga Terus Tapi ada yang mengalami kesusahan gak untuk ngerti? Susah banget gak? Pertama ya Gak bohong Susah untuk mengerti Dan aku tuh gak tau Kapan dia nanya atau enggak Karena kalo biasanya kita tuh Kalo nanya ada entonasi kan Kalo ini tuh gak Lempeng Lempeng Jadi tuh kalo nanya tuh gak ada yang Gak tau dia nanya atau enggak Tapi si dosennya sangat pengertian gak? Dia sangat Mereka sangat pengertian sekali Maksudnya sangat pengertian dengan problematika bahasa yang kita pake foreign language gitu ya Bahwa bukan ya mother tongue lah ya Bukan bahasa asli gitu Mereka willingness untuk hearing lebih dalam gitu maksudnya Mereka jauh sangat Bukan jauh sangat pengertian Tapi mereka cukup pengertian Karena kalo misalkan dia ngelempar question dan kita gak ada yang respon Dia akan coba rephrase bahasanya dengan bahasa yang jauh lebih muda Oke Yang jauh lebih dimengerti Terus kayak Disini juga banyak student dari all over Asia Dan gak semuanya pandai berbahasa Inggris Gak semuanya Gak semuanya pandai berbahasa Inggris Terus? Jadi Mereka cukup pengertian kok Maksudnya We don't have to speak in a complicated words Oke Tapi kayak yang penting bisa dimengerti sama satu kelas juga It's udah oke banget Dan appreciative Mereka sangat appreciative Apresiatif ya? Yep Oke Terus kalo ada orang yang pengen belajar disini Latihan bahasa Inggrisnya harus gimana deh? Banyak nonton film kali ya? Banyak nonton Banyak nonton film Kalo aku personally Kali aku belajar bahasa Inggris dari game Game? Yep Oke Dari game Belajar bahasa Inggris gimana caranya ngerespon Oke Itu tuh biasanya dari game Banyak Nonton film supaya lebih flowy Supaya lebih kayak gak kagok Oke Terus by the way Semester ini berarti berapa mata kuliah? Tiga Tiga? Oke Dan Bagus-bagus nilainya deh Syukur Cukup happy Sama nilainya Nilainya sama A, B, C disini Tergantung uni Kalau di uni meld itu Dimulainya dari H1 H1 tuh apa? H1 tuh A Higher Gatau kepanjangannya apa Tapi H1 H2 A H2 B H3 Terus pass Pass? Gak ada B C, D, E Gak, gak, gak ada Tapi mungkin gak lulus gak deh? Mungkin gak lulus Kan kalau waktu aku kuliah ada D, E Ngulang Sedikit kali ya? Kayaknya sedikit Karena ini S2 kali ya? Iya, iya, iya Cuman kalau pass Pass tuh kan Jadi tuh ada range-nya Kayak H1 itu tuh dari 80 sampai 100 Tapi kalau kita udah pass Kita bisa Bisa lanjut Oke Pelajaran yang paling ada yang suka Tiga apa aja? Yang pertama Foundations of Marketing and Communication Foundation? Iya, foundations Itu belajar Philip Butler gak? Iya Butler Keller Kayak 7P gitu Iya, 4P's, 7P's Oh gitu? Masih dipelajari disini? Oh Terus, terus? Nextnya adalah PR and Communications Yang terakhir Marketing Management Lebih ke management Di antara tiga ini Yang ada paling susah yang mana? Paling susah marketing management Kenapa? Karena dia ngomongin hal Yang sangat detail Mulai dari pricing Place Tempat dimana kita mau jualannya Promotion Promotion, products 4P tuh lebih dibahasnya Di marketing management Dan marketing management itu Lebih ke nitty-gritty-nya marketing Lebih ke detail-detailnya marketing Gitu Oke Dan Kesan-kesan Mungkin ya Dari Setelah 6 bulan disini Harapannya gimana Terus Mungkin kalau ada yang ngeliat Pendidikan di Indonesia Apa sih yang menurut Ade Pendidikan di Indonesia ini Perlu ada upgrade Yang Ade belajar baru 6 bulan sih Memang ya Cuman Kan mungkin Ade udah dapet experience yang banyak Dan Ade udah pernah kuliah S1 Di UNPAR Gitu kan Terus sekarang Abil S2-nya di Unimel Gitu Menurut Ade Apa sih yang harus diperbaiki Di sistem pendidikan Indonesia? Oke Kalau menurutku Yang paling penting adalah Kita tuh harus Terbiasa membaca Harus terbiasa membaca Ya Literasi Apakah itu namanya literasi? Literasi Literasi Yes Jadi tuh Tapi literasi masyarakat kita kan Rendah banget deh Oke Indonesia tuh parah literasinya By data ya By data Terus Terus Nah jadi tuh aku ngerasanya adalah Di Unimelp ini tuh kita gak bisa berpendapat Kalau kita gak punya landasan dari Jurnal atau bahan bacaan yang Kuat Oh pastilah Yes Ya base-nya apa ya Ya Kan gak bisa asumsi ya Gak bisa Gak bisa banget My assumption Gak bisa kan Sebenernya free banget untuk share assumption Tapi akan jauh lebih bagus Kalau kita tuh punya landasannya Kayak gitu Nah menurutku hal yang paling penting adalah Kita harus Terbiasa membaca Dan kita tuh harus Evidence Evidence based Evidence based ya Jadi tuh kalau kita berargumen tuh ada Ada datanya Kalau mau ngapain tuh ada datanya Terus kayak ada evidence-nya Ada research-nya Jadi tuh Apa ya Jauh lebih Akurat Apa yang kita omongin Dan Saat belajar pun Kita bisa mengembangkan Ilmunya itu tuh Dari data-data yang sudah tersedia Karena When it comes to marketing Kita gak bisa bilang bahwa Yang ini tuh bagus Karena gue suka Oke Karena kita tuh harus lihat datanya Based on apa Based on apa Masyarakatnya tuh Kadang bisa berbeda sama kita gitu Jadi Beneran semuanya tuh harus Evidence based Oke Oke deh Seru deh Nanti aku datang lagi Pas mau wisuda kali ya Jadi 6 bulan Semester pertama Semester tiga Dan after gimana gitu ya Anyway So far deh Pembelajaran apa yang paling berharga Selama ada di sini Oke Menurutku Pembelajarannya itu Bukan dari Sekolahnya Tapi Gimana kita Relearn how to live Relearn how to live How to live Itu adalah hal yang paling Berharga banget buat aku disini Ya belajar sesuatunya Fresh ya Jadi tuh Fresh start ya Ya Jadi tuh kayak Starting something fresh Itu Hal yang seru Tapi at the same time Juga challenging Dan Dengan kita Making a new start Kayaknya kita tuh Lebih punya willingness Untuk Menjadi orang yang tidak pintar Untuk belajar lebih Karena Ya maksudnya Di Indonesia Aku ngerasanya Aku udah bisa Ngapa-ngapain aja Aku udah menguasai sistemnya Tapi disini Aku harus belajar lagi Dari awal Oke Dan Belajar itu Menyenangkan sih Dan Sistem apa yang menurut Ade paling Paling Beda Paling memudahkan Atau paling keren lah ya Bisa disebut keren Di antara Di Indonesia sama disini Sistemnya apa sih Yang menurut Ade Paling Top lah Gitu Oke Sistemnya Yang paling obvious Transportasi sih Transportasi ya Karena Disini tuh Terutama di Melbourne Di Melbourne itu Citynya sangat walkable Kita mau kemana-mana Jalan juga bisa Terus udah gitu Kita mau Kayaknya gak butuh mobil Kalau di Melbourne Karena semua Terutama di city Di city Ya Public transportationnya bagus Dan Kemana-mana kita bisa jalan Sembari olahraga Terus Yang Yang kedua adalah Banyak taman-taman yang Enak untuk didiemin Untuk bengong Banyak taman yang Sans ya Iya Banyak taman yang Untuk santai Oke Kalau begitu Sedikit seperti biasa deh Closing statement Silahkan Oke Closing statementnya adalah Kayaknya Kayaknya sangat sklisye Tapi Jangan Pernah berhenti belajar Belajar bukan berarti Kamu harus belajar Dalam Sebuah Institusi edukasi Tapi Belajar tentang diri Kamu sendiri Karena disini tuh Belajarnya gak hanya Matak kuliah Gak hanya pelajaran yang Diajarin di kampus Tapi Beneran belajar Gimana caranya Menjalani kehidupan Dari awal Dari enol Dan Ya It's fun Thank you Sukses ya deh Semoga Lulus kum laut Lulus Baik Apa ya Terbaik Dan yang paling penting Apa yang Ngede pelajari Banyak manfaatnya Amin Baik-baik Baik bagi Nusa bangsa Dan Semuanya lah Pokoknya Pokoknya All is well Thank you Thank you